selamat menikmati selamat menikmati penyebaran virus koronal semakin meluas jadi setiap PMI yang datang tidak ada begitu datang PMI langsung pulang ke rumahnya tidak ada yang boleh seperti itu hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB Hajah Siti Romy Jalila menanggapi mekanisme kepulangan pekerja migran asal NTB terlebih di masa pandemi COVID-19 Siti Romy Jalila mengatakan dalam menerima kepulangan PMI Pemprov NTB telah memberlakukan SOP penerimaan PMI secara ketat dimana mekanisme penerimaan PMI yang baru tiba dari negara tempat bekerja tidak lantas langsung pulang ke rumah namun para PMI terlebih dahulu harus menjalani serangkaian pemeriksaan seperti diskreening, rapid test dan swab antigen untuk selanjutnya dianjurkan melakukan isolasi mandiri jadi setiap PMI yang datang tidak ada begitu datang PMI langsung pulang ke rumahnya tidak ada yang boleh seperti itu dari awal sehingga ke depan ya harus diakinkan itu berjalan semuanya secara konsisten dan baik dan semakin ketat Bu, selama karantina itu pemeriksaan apa aja Bu? pastinya di ini lagi di swab lagi di rapid dulu kemudian di swab dilihat kondisinya kalau memang aman baru kemudian boleh pulang apa ada rencana peningkatan teknologi untuk pengetesan Bu? sekarang kan alhamdulillah sudah ada rapid antigen enggak sama aja kalau itu tapi kan yang bedanya varian baru ini lebih cepat menular maka dari itu ini yang namanya protokol kesehatan ini memang enggak boleh kita tinggalkan pokoknya masker kayak sekarang kan saya lihat wartawan juga udah lebih rapi ya kalau dulu awal-awal pakai masker sepertinya ini berat sekarang saya lihat sudah enjoy gitu dengan maskernya pokoknya selama kita enjoy dengan masker di dalam kehidupan sehari-hari gitu insya Allah enggak usah terlalu dikhawatirkan lah Degaskan wagup meski angka kasus COVID-19 terus melonjak tajam ditambah lagi adanya virus corona parian baru yang kabarnya memiliki penularan yang cepat namun pemerintah Provinsi NTB belum berencana untuk menambah alat teknologi untuk pengetesan COVID-19 karena menurut Siti Rohmijarila saat ini sudah ada rapid antigen yang diklaim sangat cepat dalam mendeteksi virus corona hal yang paling terpenting ungkap Siti Rohmijarila adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan agar semakin ditingkatkan salah satunya memakai masker Maisarah Lombok TV Mataram terima kasih terima kasih